Masyarakat Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Timur. Masa aksi menuntut agar pemerintah segera turun tangan dan menutup tambang galian C yang merusak lingkungan dan area persawahan milik mereka. Senin 30 September, Masyarakat Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Lombok Timur. Aksi unjuk rasa dilakukan seiring dengan dampak penambangan galian C di Desa Korleko yang dinilai sangat merugikan masyarakat karena menyebabkan rusaknya lahan pertanian dan lingkungan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat ini dimulai di kantor DPRD kemudian Polres Lombok Timur dan menuju kantor Bupati dengan membawa pamplet bertuliskan penolakan keberadaan tambang galian C di Desa Korleko serta membawa air limbah bekas galian C yang masuk ke rumah dan persawahan mereka. Dalam aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di kantor Bupati, Masa aksi meminta pemerintah daerah untuk turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung dampak limbah galian C yang masuk ke persawahan dan pemukiman warga. Selain itu, Masa aksi juga meminta agar pemerintah segera bertindak untuk menutup tambang galian C yang ilegal yang masih beroperasi di desa tersebut. Langsung habis dengan lumpur ini. Coba bapak bayangkan kalau bapak bertanang tidak bisa bapak ambil dari hasil tanangan itu apa kita perbuat. Ini semua pertanian. Tidak ada anak yang memiliki sekolah tinggi yang ingin melihat desanya rusak galian penambang galian C ini. Tolong 24 jam tambang itu semuanya ditutup, Pak. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik yang menerima masa aksi menyampaikan akan menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait permasalahan tambang galian C yang ada di desa Kurleko. Selain itu, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melihat langsung aktivitas penambang dan nantinya akan disampaikan pada saat rapat koordinasi bersama para penambang dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Kota Mataram. Pertama, kesadaran penambang kita jauh dari harapan itu maksudnya pertama memang masih ada atau masih banyak yang mencuci pasirnya tidak dengan pola pencucian. Ya karena itu, karena itu apa yang penunggu harapkan hari ini yang akan memaksanakan dan kebetulan besok hari kami surat KPK Republik Indonesia akan mengundang semua pihak yang ada kaitannya dengan pertambangan. Ini ada kewenangan dari pusat provinsi. Alhamdulillah, kami hari ini sudah mendapatkan surat dari KPK RI untuk rapat koordinasi masalah tambang galian seini di Hotel Rompok Maya besok hari kemis dan hari kemarin. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.